Halo Pilot, ketemu lagi di channel PilotNakal dan PilotNakal mau tes terbang ya Pax B2C punya PilotNakal yang sudah modif FPV ya jadi VTX nya sudah di dalam jadi rapi banget, tidak kelihatan di luar lagi oke, dan PilotNakal monitornya pakai ini ISIN UVC ROTG dan disini ada stiker NSRT ya karena PilotNakal mau coba antena ini buat long range jadi karena VBX kan sanggup untuk terbang 1 kg jadi PilotNakal mau coba monitor pakai antena NSRT dengan ISIN UVC ROTG dan yang pasti handphone kalian ya tidak ada sanggup pausnya sama 5,8 ya jadi disini PilotNakal pakai ASUS Handphone 2 yang support UVC ya jadi tidak semua handphone yang support OTG itu bisa pakai alat ini UVC ROTG oke, kalau mau cek handphone kalian apakah bisa memakai alat ini UVC ROTG cek di kolom deskripsi ya disitu ada aplikasi untuk kalian download kemudian kalian tes nanti kelihatan handphone kalian itu support UVC ROTG atau enggak oke, disini PilotNakal langsung masuk FPV Viewer colok handphone-nya di ini di remote oke ya ini kondisi anginnya lumayan nah lihat ya tanamannya ini aduh ini handphone-nya PilotNakal belakangnya agak melengkung jadi dipasang di mount holder ini agak kurang gigit lah kurang pas loh, kan lari lagi oke, aman sebentar semoga kelihatan ya ini kondisi siang hari agak terang banget oke, berantakan colokin UVC ROTG-nya nah kalau berhasil itu keluar gambar semut ya kelihatan ya gambar semutnya nah ini ada angkanya juga kalau info kalian enggak super UVC dicolokin seperti ini enggak bakal keluar gambar semutnya ya cuma layar putih aja oke nyalain remote ini binding nggak ya bentangkan binding ulang lah baterainya udah charge full colok dan dikunci oke taruh tempat datar nggak ada yang datar ini nggak susah ini ya lumayan lah oke oh, sorry, 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 sorry ulangi lagi ini kan pilot nakal mau binding ulang ya karena kemarin habis ada pasien ya pakai remote-nya pilot nakal oke, untuk binding ulang untuk mulai dari proses awal tekan pencet tahan tombol merah sambil nyalain on bunyinya pip-pip di remote terus kalian colokin baterai nah, remote-nya bunyi tit itu artinya drone dan remote sudah terkoneksi dengan baik ya di sini sudah kelihatan FPV-nya tunggu sebentar bunyi pip-pip dua kali nah, di remote bunyi pip-pip dua kali artinya binding dan koneksinya sudah sempurna nyalain GPS nggak kelihatan ya nggak biasa nih pakai apa namanya kamera di kepala oke, kalibrasi GPS satu dua tiga satu dua dan tiga oke mana ini tempat datarnya ya disinilah lumayan oke sambil nunggu GPS tempat 16 di tempatnya pilot akal nggak begitu lama ya ini pilot akal mau bikin apa namanya dokumentasi untuk rekaman dari UVC sejauh satu kilo semoga aman nggak ada masalah nah, sebelum terbang biasakan untuk kalibrasi gyro stick kiri kanan ke pojok kiri bawah kemudian lepas LED di drone-nya bakal berkedip warna hijau cepat sekali setelah itu selesai dan kalibrasi gyro di tempat datar ya oke GPS sudah sampai 12 pilot akal siap take off arming nyalain motor kemudian mencet auto take off GPS 12 ya wow oke kita takkan lupa record kita takkan mau record dulu rekaman dimulai oke sebentar antenanya biar bagus nah itu ada lampu blitznya ya di B2C punya pilot nakal kelihatan ya kelihatan nggak? kalau pilot nakal sih kelihatan oke lah langsung aja terbang ya GPS 14 sebelum 16 sabar dulu oke oke 15 GPS jarak 10 meter tingginya 7 meter oke 11 pilot nakal arah anginnya ke sini ya jadi oh sorry arah anginnya ternyata dari belakang loh oke lah nggak apa-apa terbang aja ya kasih jarak yang cukup aman tinggiin dulu sekitar 50 meter lah 39 40 42 lepas oke 5 10 1 meter 52 ketakal tarik ke depan ya asik yuk mulai berpetualang dengan 1 kilo GPS drone MJB2C FPV oke remote-nya masih aman belum buat ada bunyi jaraknya sudah 300 meter ini panas banget loh oke 300 meter masih bisa monitor lancar agak sedikit kresek-kresek maju lagi 400 meter aman antenanya masih bagus menerima signal dari VTX ini VTX-nya ini VTX-nya kita akan pakai 200 miliwatt ya ini agak dakdikdik loh 500 meter kelihatan ya agak kresek-kresek 500 meter oke coba maju lagi terus masih sanggup tinggi 50 500 meter 500 meter jaraknya remote sudah bunyi oke 500 meter masih jelas ya oke remote-nya sudah tidak sanggup coba maju lagi oke masih 600 meter dapet lagi dapet lagi signal remote-nya rekaman masih kresek-kresek nah sudah mulai hilang nah sempat hitam ya oke maju sedikit supaya dapet oke drone-nya pulang ya 750 meter oke biarin drone-nya pulang kita pilih tenaga berteduh dulu ya nah ini tadi jaraknya 700 meter ya ini sekarang dia drone-nya sudah pulang tetap ketinggiannya 55 meter jaraknya mulai berkurang di 500 kelihatan jelas gak ya wah kemarin bisa sampai 1 kilo ya sekarang gak bisa oke ini dapet lagi ya pilotang kan tetap rekam juga jadi ini drone-nya mundur ya drone-nya atret bahasa jawanya gitu oke 300 meter 200 meter jadi pakai antena UVC dari ROTG yang dari NSRT usah sanggup setengah kilo ya setengah kilo masih aman oke drone-nya pulang jadi kalau MJB2 lost connect dengan remote otomatis dia pulang RTH ya oke dilihat drone-nya dimana ya ah itu dia kelihatan drone-nya wah drone-nya pulang hahaha oke baterai drone-nya masih ada 3 bar disanggup oke drone-nya pas di atas oke beratangkal cancel RTH ya beratangkal coba majuin lagi sambil lihat sekeliling patroli ya ya dari lapangan nasapi pilot nakal mau lihat rumahnya pilot nakal ini pilot nakal monitornya via handphone ya jadi yang nonton videonya pilot nakal jangan salah paham bahwa ini bukan kamera wifi ini adalah kamera FPV 5.8 GHZ oke dari sini bentar nah itu ada tanah kosong itu belakang rumahnya pilot nakal dan di depan ada gedung 4 lantai ya itu rumahnya pilot depannya gedung itu rumahnya pilot nakal oke masih aman bisa ngintip bila ini wah mantap ya oke bisa cek perumahan kayak security bisa ronda malam tapi kalau malam gak kelihatan cuma kelihatan lampu-lampu aja oke oke 400 meter masih aman hampir lost connect lagi tau gak arah pulang ini ya kamarnya hilang turunnya mau pulang gak ini ya nah itu dapet boleh gak turunnya boleh gak turunnya lost connect loh sama remote maju dikit lah nah itu baru dapet hanya dia pulang naik pulang aja deh panas banget ini yuk pulang 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 ke pilot nakal ya tes 1 kilo gak berhasil tapi kemampuan antena nsrt ini sanggup di jarak 500 meter lebih ya sanggup monitor sejauh setengah kilo wow itu lapangannya pilot nakal ah itu dia balik diatas kelihatan ya sudah sudah dalam publik dia kelihatan kan jadi yang mau main MJ Bucks 2 ya mau main long range jarak jauh hati-hati ya jangan tiru pilot nakal lah hehehe oke pilot nakal cancel ya karena diatas ini pohon kita pilot nakal puter balik dulu gak maju di tengah lapangan aja lah biar kelihatan oke pilot nakal turunin dulu main tinggi nih nah itu drone nya kelihatan ya sambil puter ke ada pilot nakal sip eh kelewatan sip turun dikit ya sip putih balik pulang jangan jauh-jauh ya jadi ini kondisi baterai pilot nakal beli baru nah dan waktu charge pilot nakal pakai charger yang cukup bagus optimal gak mahal charger nya ya juga gak murah IMX B6 jadi kalau yang pilot nakal sebelumnya kasih video ya cek link ini diatas itu tiap sel angkanya sama ya kalau tiap sel angkanya gak sama berarti baterai nya sudah gak bagus oke ini dia pilot nakal yes 600 kg ya NSRT good job antena nya keren mantap kalau pakai antena bawaan jangan harap bisa lebih dari 500 meter ya ini drone nya kok turun sendiri ya baterai nya masih awet ya sudah berapa menit ini ya gak kelihatan disini oke yuk terbang liar ya nungging banget oke ini ini seperti ini ini tandanya low battery sebaiknya kalian pulangin aja kenapa ya kalian sayangi baterai kalian jangan dipaksain sampai apa satu bar ya jadi sebaiknya kalian pulangin aja drone kalian mj box 2 yang sekarang udah pada canggih ya pakai mj box 5w pakai box apa box 2 se b2 c sikit and stain ya kalau pilot nakal masih tetap setia dengan mj box 2 yaitu b2 c yang pilot nakal mortif jadi FPV jadi FPV 5,8 oke nih si putih pulang ayo turun turun mendarat oke deh hehehe mantap mantap ini panas banget loh lihat ketakal pakai baju warna hitam oke ketakal taruh di motor ya jarak tempuh yang cukup lumayan jauh akhirnya pulang dengan selamat oke thank you buat yang mau beli antena nsrt ini cek di cek link pembelian di kolom deskripsi ya bentar pilot nakal matikan recordnya yang mau beli antena nsrt bisa cek di kolom deskripsi antena nsrt ya buat uvc r2tg kalian bisa long range jarak jauh hangat oke pilot nakal keluar dulu matikan remote terus cabut inputnya dan matikan drone kalian wow oke tes jarak mjbox2 ya di setiap tempat lokasi beda-beda dan antena nsrt ini sanggup di jarak 500 meter lebih ya 700 meter lah maksimal oke cukup sekian untuk tes antena srt dan tes kemampuan jarak dari mjbox2 dari pilot nakal thank you yang udah nonton terimakasih sudah nonton videonya pilot nakal jangan lupa klik like dan jangan lupa klik subscribe setelah kalian klik subscribe kalian klik loncengnya supaya lonceng itu nyala jadi setiap pilot nakal punya video kalian selalu dikasih tau sama youtube oke pilot nakal pamit terimakasih thank you safe flight and ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati